Intro Bertempat di Aula Kantor Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hiliriau, Rabu 8 April 2020, Camat Kubu Asrul, gelar pelantikan pengganti penghulu antarwaktu ke penghuluan Teluk Piai, Laylatul Mardiyah dengan masa bakti 2020-2022. Di tengah pandemi COVID-19, pelantikan dilaksanakan dengan suasana yang cukup sederhana. Sebelum pelaksanaan acara pelantikan, beberapa tamu undangan dihimpau untuk mencuci tangan yang bersih juga dibagikan masker sebelum memasuki Aula oleh pemerintah Kecamatan Kubu Kabupaten Rokan Hiliriau. Selain ini saya perlu mengingatkan bahwa semua yang berharap dikatkan ini, Sampai Jawa, terhadap bangsa dan negara Indonesia, Sampai Jawa ini adalah pengalaman kacau-kacau dan kacau-kacau yang berharap dihimpau untuk mencari tangan yang bersih. Dalam pelantikan tersebut dihadiri dan Ramil 04 Kupu, Kapten Infantri Al-Parisi, Kepala KUA Kecamatan Kubu, dan beberapa tamu undangan. Sampai Jawa, terhadap bangsa dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau. Sampai Jawa, terhadap bangsa dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau. Saya mempunyai semua lembaga-lembaga yang berdiri desa dan seluruh warga masyarakat, khususnya desa dirupiah yang banggu ke atas saya menjadi pemimpin di desa dirupiah. Sampai Jawa, terhadap bangsa dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau dan kacau-kacau. Kecamatan Kubu berharap kepada penghulu pengganti antarawaktu Laila Tulmardia agar dapat menjalankan roda pemerintahan kepenghuluan Teluk Piai dengan amanah, serta pejabat penghulu dapat menjalankan tugas dengan baik dan berkoordinasi dengan semua elemen masyarakat setempat. Paroroji mengabarkan dari Kecamatan Kubu, Kabupaten Nukan, Iliriau.